Halo, saya Novi Nama Yanti Uta Barat, saya dari kelas 3 Pagi D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Dalam video ini, saya akan memaparkan 10 fungsi dari bimbingan dan konseling Nah, yang pertama ada fungsi pemahaman Nah, fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling ini adalah Untuk membantu si konseling agar memiliki pemahaman tentang dirinya dan lingkungan Baik di dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma agama Yang kedua, fungsi fasilitasi Fungsi fasilitasi dalam bimbingan dan konseling memberikan kemudahan kepada konseling Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan Baik secara optimal, serasi, selaras, seimbang, sesuai dengan potensi yang harus dimiliki dirinya Yang ketiga, ada fungsi penyesuaian Fungsi penyesuaian dalam bimbingan dan konseling yaitu Membantu si konseling agar mampu memahami dirinya dan lingkungannya baik secara dinamis dan konstruktif Fungsi yang keempat yaitu fungsi penyesuaian Fungsi penyesuaian dalam bimbingan dan konseling yaitu Membantu si konseling dalam memilih kegiatan ekstrakulikuler Jurusan atau program studi Serta pemantapan penguasaan karir dan jabatan Sesuai dengan minat, bakat, kealian, dan ciri kepribadian lainnya Yang kelima, fungsi adaptasi Fungsi adaptasi yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidik, kepala sekolah, atau kepala penyelenggara paket B, staff Konselor dan tutor menyesuaikan program pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, minat, bakat, dan kealian dari konseling Gunakan informasi yang memadai dari konseling Konselor atau pemimbing perlu bekerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya Baik dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan Yang keenam, ada fungsi pencegahan atau preventif Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan Kepada konselor tentang cara menghindarkan dirinya Dari perbuatan atau kegiatan yang dapat membahayakan diri konseling Yang ketujuh, fungsi perbaikan Fungsi perbaikan Bimbingan dan konseling Yang membantu si konseli Sehingga dapat memperbaiki dirinya dari kekeliruan, berperasaan, dan berkehendapan Yang kedelapan, ada fungsi penyembuhan Fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif Yaitu fungsi yang memberikan bantuan kepada si konseli yang telah mengalami masalah Baik dari aspek sosial pribadi, belajar, dan karir Yang kesembilan, fungsi pemeliharaan Fungsi bimbingan dan konseling Yang membantu si konseli Agar mampu menjaga dirinya Dan mempertahankan situasi kondusif Yang telah tercapai di dalam dirinya Yang kesepuluh, ada fungsi pengembangan Nah, ini fungsi yang terakhir Fungsi pengembangan ini lebih bersifat proaktif Dan si konselor itu berupaya Untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif Dan mampu memfasilitasi perkembangan si konseli Nah, sekian penjelasan dari Sepuluh fungsi bimbingan dan konseling Atas partisipasinya Saya mengucapkan terima kasih